Cara membuat test Siapkan panci Ya, panci apapun Satu cangkir air putih Atau air bening Tuang di dalam panci Kemudian hidupkan kompor Masukkan gula Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya, tujuh sendok makan gula basing Kemudian tunggu hingga mendidih Ya, kurang lebih sekitar dua menit atau tiga menit Aduk-aduk sebentar Ya, cukup perlahan Aduk-aduk sampai lebih mendidih lagi Ya, kira-kira sampai Berbusa seperti ini Siapkan mangkuk Tuang air rebusan gula Langsung di dalam mangkuk Ya, jadinya Satu cangkir tadi Menjadi satu mangkuk jago Lalu masukkan lagi Lalu masukkan lagi Dua gelas Maaf Dua cangkir Air putih Kemudian Masukkan Teh gope Menurut saya Ini tehnya Wangi sekali Sangat cocok untuk membuat Teh panas Es teh Maupun Olahan teh yang lainnya Masukkan Bubuk teh ini Sebelum air mendidih Tunggu hingga Air mendidih Secara sempurna Hingga tehnya Tidak ada lagi Yang di permukaan Menurut saya Ciri-ciri Air teh yang sudah Layak untuk diminum Yaitu Tehnya sudah tidak ada Di permukaan Dengan air yang cukup mendidih Teh rasanya akan Lebih nikmat Bisa wangi Sepet Kentel Kemudian Siapkan cangkir Untuk Wadah Biang teh Yang sedang kita rebus ini Siapkan saringan Jika dirasa cukup Langsung matikan kompor Tuang Biang teh Kedalam cangkir Kita bisa masukkan Air gula Sesuai selera Jadi saya gunakan Sekitar 2-3 centong Air gula Nah ini untuk Biang tehnya Bisa gunakan Sama 2-3 centong Saja Jadi perbandingan gula Dan tehnya sama Kemudian kita Siapkan Muntu Kita pukul-pukul Sampai hancur Sampai ukurannya Kecil-kecil Sampai hancur Sampai ukurannya selamat menikmati biar dinginnya merata untuk gulanya ini sudah tercampur ya karena tadi menggunakan air gula jadi lebih cepat tercampur nah ini segar sekali pasti hmm baunya wangi terima kasih sampai jumpa